Anis, takut! Beberapa waktu lalu sempat viral video seorang wanita yang berteriak kata-kata kasar ke Anis Baswedan saat dipagelaran debat ketiga calon presiden pada Minggu, 7 Januari 2024. Terkait dengan hal ini KPU mengaku bahwa wanita tersebut masuk arena debat memakai undangan dari KPU. Anggota KPU pun mengungkap nasib dari wanita yang sudah mengumpati Anis. Dikutip dari Kompas.com, hal ini diungkapkan oleh anggota KPU RI August Melas, Rabu, 10 Januari 2024. Ia mengatakan wanita tersebut berada di kursi undangan tamu. Sehingga wanita itu merupakan undangan dari KPU untuk menghadiri debat. Hingga saat ini KPU mengaku masih belum mengetahui identitas dari perempuan yang mengaku tamu undangan Pak Hashim itu. Meski begitu, Melas menyebut tindakan wanita itu sudah ditindak langsung di lokasi. Sebab tindakan perempuan tersebut dapat dianggap sebagai kebencian dan menjatuhkan seseorang. Wanita itu langsung diminta berpindah tempat karena kelakuannya tersebut. Namun setelah jeda iklan, perempuan itu sudah tak duduk di sana. Diketahui sebelumnya, dalam video yang beredar, wanita tersebut meneriaki Anis secara terang-terangan dengan menggunakan kata kasar. Sosok yang meneriaki Anis tersebut terlihat dalam barisan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Dalam video lain, panitia terlihat menghampiri wanita tersebut. Seakan tidak terima, wanita tersebut justru mengklaim bahwa dirinya mendapatkan undangan dari Hashim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.